oke halo youtube hari ini gua bakalan unboxing sesuai janji saya kemaren ini adalah usb hub 3.0 yang gua beli dari jakarta notebook videonya di beberapa hari lulus gua kasih tutorialnya untuk beli di jakarta notebook oke hari ini barangnya udah dateng dan gua langsung aja unboxing barangnya package nya besar sekali jakarta notebook menggunakan ekspedisi JNA sepertinya cuman segini ternyata barangnya kecil aja oke ini dia barangnya 5 port usb 3.0 dengan 1 adaptor dan 1 port untuk charge device kita entah itu hp entah itu yang lain oke kita langsung aja unboxing usb hubnya di dalam package nya kita lihat ada apa aja oke seperti yang tertera disini bahwa emm kita punya usb hub itu sendiri oke disini ada switch nya untuk gunain port nya jadi jadi kalian bisa tentuin mana port yang akan diaktifkan dan mana port yang akan dimatikan seperti itu port nya oke dan adaptor nya disini yang seperti gua bilang tadi jadi dia punya adaptor emm dengan output 5 volt dan 2 ampere untuk nasi power di usb hub nya dan nasi power di 1 port buat charging device kita oke itu aja dalam packaging nya oke lanjut di testing oke teman teman untuk pengoperasian nya yang pertama emm kalian siapkan aja adaptor nya dulu adaptor nya kemudian kalian sambungin ke usb hub nya dan colokin ke sumber listrik di keempat kalian oke sudah gua colokin dulu emm adaptor nya oke sudah kita coba emm port oke sudah nyala indikator pertama indikator kedua ketiga keempat dan kelima oke semuanya berjalan dengan normal nanti lagi oke kita coba aja satu satu gua bakalan colokin yang pertama ini yang pertama colokin port usb hub nya ke usb port 3.0 di laptop kalian atau komputer kalian tentu saja oke colokin dulu oke setelah dicolok maka dia akan instalasi sebentar kemudian 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 usb hub kalian itu siap untuk digunakan oke yang pertama gua colokin kemudian mouse oke mouse sudah berfungsi mouse nya kemudian keyboard ini kabel keyboard gua oke keyboard oke sudah berfungsi keyboard nya oke sudah berfungsi keyboard nya oke kemudian kita coba untuk flash disk gua punya flash disk kemudian kingston 3.0 port juga colokin aja oh iya jangan lupa nyalain ya oke untuk flash disk cek cek lagi oke sudah terbaca oke, ini dia prestisnya, oke, sudah terbaca kan prestisnya, kemudian kita coba nge-charge HP ya oke, ini gue punya kabel data ASUS colokin aja nyalain powernya kemudian tancapin aja sekarang oke, kita sudah punya berapa tuh 1, 2, 3, 4 4 tercolok, satu lagi ya gue punya harddisk external disini harddisk external kita colokin aja di port yang terakhir nyalain dulu kemudian colokin oke, harddisk sudah berputar oke, harddisk terbaca dan isinya juga sudah lengkap oke, kayak gitu guys ini adalah unboxing dan review USB Hub 3.0 dengan adaptor gunanya adaptor disini adalah memberikan power untuk setiap port di USB Hub-nya agar saat ada device yang ditancapkan ke USB Hub-nya mereka tidak akan kekurangan daya dan menghambat proses transfer data dari komputer atau laptop kita jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di videonya atau tanyakan aja di AXFM saya atau bisa juga di social media saya yang lain kalau kalian suka videonya kalian like aja kalian share ke temen kalian kalau ada juga temen kalian yang nyari barang seperti ini yang sangat berguna menurut saya dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat update video terbaru dari saya sampai jumpa di video saya berikutnya bye